Kembali lagi kita di seri tutorial SOLIDWORK di bagian ini kita akan coba untuk menggambar sketch seperti ini 3 dimensi Kalau melihat gambarnya seperti ini kita akan lebih mudah sepertinya kalau menggambarnya dari sebelah sini bidang ini Kemudian kita extrude ke sana 160 kemudian kita bangun lingkaran yang ini kemudian trip yang ini Kita mulai dari depan normal 2 kemudian kita buat sebuah rectangle dari center Seperti ini ukurannya kira-kira bebas Kemudian di sebelah sini dari titik tengah ini kita juga buat sebuah rectangle untuk motong Dan kita buat ukuran-ukurannya dengan small dimension Ini 10 Kalau kita pakai motong yang bagian atas saja otomatis ini 2 kali lipatnya atau 20 Kemudian panjangnya ini 52 Oke kemudian untuk yang besar ini 100 Dan yang ini 24 Oke dan kita potong bagian yang tidak kita perlukan dengan trim entity Di klik kita bisa pakai power trim kita track kemudian dilewatkan seperti ini Oke dan kita buat lagi di sebuah sudutnya sini Ini nanti kira-kira 12 kali 12 untuk membuat bidang yang ini Kita beri ukuran smart dimension 12 Enter Kemudian yang bawah Juga sama kita buat 12 Oke sudah benar Enter Kemudian yang ini Ini sama juga 12 Kemudian yang ini Kita buat ukuran Sama 12 Enter Kemudian kita trim pada bagian yang tidak diperlukan Seperti ini Di track melewati garis yang tidak kita hapus Oke Future Extrude base box Seperti ini Aranya sudah benar Biarkan blind Kemudian kasih ukuran 160 Enter Tekan huruf F Agar dia tampil fit Seperti ini Dan kita buat bidang yang sebelah sini Diklik ini Kemudian normal do Untuk membuat sisi yang ini Ini 42 dari titik sini Dia sudah terpotong 12 tengahnya Berarti 42 berarti 30 tingginya ini Kemudian R nya 30 berarti total tingginya adalah 60 Dan Sama Ini lebarnya karena dia Simetris ya R 30 otomatis ini 60 Oke Kita buat Sebuah Sketch Rectangle dari corner Sebelah sini Sampai Ini Kemudian kita buat Ukurannya Sama dimension 2 kali R Atau langsung 60 Oke Dan Kita angkat Dengan Extrude post base Kita perhatikan Ini sudah benar Dia ketinggiannya 60 Enter Oke Kontrol 7 Untuk menampilkan tampilan isometrik Dan kita fillet bagian yang ini Dengan menggunakan fillet Kita bisa menggunakan yang ini Kalau ini kita nanti memilih edge nya Jadi edge nya ini Sama yang ini Bisa Atau pakai ini Dengan memilih 3 bidang Ya V set 1 Itu ini 2 yang ini di klik Kemudian yang belakang di klik Atau kalau Kita pakai yang ini Kita cukup memilih di Edge nya Pocokannya ini Ini bisa Silahkan dicoba-coba Tidak masalah Kalau kita pakai yang ini Seperti ini Radius nya Tentukan 30 Oke Kita tekan Oke Kemudian Sama Kalau ini 2 kali Berarti ya Kalau tadi itu langsung sekali Kalau pakai yang ini Kita pilih Edge yang ini Kita masukkan sama 30 Kemudian Oke yang ini Atau oke yang ini Sama Oke Kemudian pada bidang yang ini Kita buat Sebuah gambar Lingkaran Sketch Circle Dekatkan di Sebelah sini Ini Akan muncul Ini Senternya Smart Dimension Ini Ukurannya 30 Oke Dan ini kita pakai untuk Memotong Jadi Kita potong dengan Extrude Cut Kemudian Pilih Through All Maka dia akan Terpotong Sampai Maksimal Sampai ke belakang Atau kita pilih Yang Up to next Itu berarti sampai Bidang yang ini Kalau through all Kalau misalnya disini ada Bidang Gambarnya Itu akan terpotong juga Kita pakai through all Tidak masalah Kemudian klik ok Oke Ini sudah jadi Tinggal kita Buatkan rip Di sebelah sini Dengan memilih Plane Yang sesuai Plane nya ini Dari Tengah Right ini Normal Do Diklik ya Klik sini Kemudian Normal Do Buat sebuah Skate Line Dari titik sini Sampai Titik ini Perhatikan itu ada Tanda tangan warna kuning Kan berbeda itu ya Nah seperti itu Kalau sudah Klik ok Select Klik kanan select Kemudian Future Pilih rip Ini Benar Kemudian Ukurannya Ini diberikan 12 Enter Enter Oke Maka gambar kita Sudah Jadi seperti ini Oke Kontrol 7 Untuk menampilkan Tampilan Isometrik nya Semoga bermanfaat Selamat berlatih Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum 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 Terima kasih.